Intro Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06 Baca novel yuk Dukung channel ini ya Dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like, komen Dan share sebanyak-banyaknya Ke teman kalian ya Jodoh Sang Dokter Tampan Episode 25 Ziva Keluar dari rumah Zelin Ia berjalan sambil mengusap Air mata, tetapi Air matanya ia tak kunjung berhenti Hatinya dilema Ia bingung harus berbuat apa lagi Teman dekatnya saja Tidak percaya dengan perkataannya Ia harus bercerita Kepada siapa lagi Ya Allah, hidup ini Seperti tidak ada gunanya lagi Bagaimana tidak Bahkan teman dekatku saja Tidak percaya denganku Apakah ini sudah nasib Anak angkat yang bisa digunakan Untuk boneka keluarga barunya Ya Allah, ampunilah aku Langkah Ziva terhenti Ia teringat rumah Bik Siti Ziva yakin Bik Siti akan mendengarkan Dan mengerti curahan hatinya Karena Bik Siti lah yang tahu Suasana hatinya sejak ia dibebaskan dari cengkeraman Paman Sam Dan karena Bik Siti lah ia tahu betapa pentingnya bersyukur dalam hidup Ziva mengusap air mata dan merapikan baju serta jilbabnya Lalu melangkah cepat dan sesampainya di rumah Bik Siti Ziva disambut hangat Ia langsung memeluk Bik Siti Air matanya keluar lagi Bik Siti bertanya-tanya Namun dengan membawa Ziva masuk ke dalam keheningan Ayo coba ceritain sama Bibi Apa yang terjadi sama kamu Sampai nangis kayak gitu Bik Siti bertanya Sebari mengusap-ngusap pundak Ziva Ziva tak menangis lagi Tapi mulutnya belum bisa membuka Seluruh tubuhnya bergetar Cerita dong Sebenarnya apa yang sedang terjadi Tak tenang Amira sedang mengantarkan jemuran Jadi disini cuma ada Bibi dan kamu Ujar Bik Siti sedikit cemas Sementara lagi Ziva mau nikah Bik Bibir Ziva bergetar Bibi sudah tahu Lantas kenapa kamu menangis Bukannya harusnya kamu bahagia Ujar Bik Siti memeluk Ziva Semua tidak percaya padaku Bik Ujar Ziva Bibi percaya padamu Ziva dijodohkan Bik Ujar Ziva Terus Ujar Bik Siti Tapi Ziva menikah Hanyalah sebagai alat Untuk menguasai harta Ujar Ziva Maksud kamu apa Bibi gak ngerti Ujar Bik Siti Ziva dijodohkan Karena Abah ingin menguasai Masjid Al-Ma'ruf Bik Masjid yang berdiri di atas Tanah Wakuf Pak Heru Apakah ini nasib Ziva Bik Mengorbankan Ziva Demi harta semata Hati Ziva Rasanya remuk Ziva gak tahu Harus berbuat bagaimana Bik Ujar Ziva Bibi percaya Kepadamu Ziv Memang kita bingung Kalau ditanya Memilih membahagiakan Orang tua Atau dengan mengorbankan Cinta Atau hidup dengan cinta Pilihan kita sendiri Tapi percuma Ini semua ada hikmahnya Percayalah Allah mempunyai Sesuatu yang besar Sesuatu Rencana yang besar Untukmu Kamu yang sabar ya Suatu saat Waktu bahagia itu Akan mendatang Ujar Bik Siti Ziva melepas pelukannya Ia usap air mata Dengan punggung tangannya Hatinya kini sedikit lega Ketika mendengar Kata-kata Bik Siti Ia percaya Semua ini ada hikmahnya Dan Allah mempunyai Rencana baik untuknya Terima kasih Bibi Berkat Bibi Hati ini sedikit lega Ujar Ziva Tersenyum kecil Kamu yang sabar ya Allah menguji Seorang hambanya Tidak akan Melewati kemampuan Hamba itu sendiri Ujar Bik Siti Mengusap Kepala Ziva Dengan penuh Kasih sayang Kalau begitu Ziva permisi dulu ya Bik Sekali lagi Terima kasih Atas semuanya Ziva mencium Punggung tangan Bik Siti Lalu berdiri Membenahi baju Dan jilbabnya Bik Siti Juga ikut berdiri Mengikuti langkah Ziva yang keluar pintu Bik Siti Mengawasi Ziva Di ambang pintu Sambil tersenyum Dan Menyembunyikan Kekhawatirannya Ziva Melangkah Dengan sedikit Keringanan Hatinya yang tadi Penuh sesak Kini sudah berkurang Walaupun masih ada Sedikit rasa Yang mengganjal Angin Persawahan Membelai lembut Ia berjalan Di pinggir desa Yang memang Mempunyai kesan Tersendiri Yang membekas Di hati Ziva Ziva Membentangkan Kedua tangan Lalu mata Ia pejamkan Dan menarik Nafas Dalam-dalam Lalu Ia hembuskan Perlahan Tubuhnya Yang tadinya Penat Karena masalah Seakan hilang Seketika Dengan seiring Runtuhnya Kepingan Nafas Matanya Yang perih Karena air mata Kini seperti Berbinar lagi Kalau Suasananya Seperti ini Mungkin Enaknya Duduk Di tempat Indah itu Mungkin Disitulah Aku bisa Menenangkan Hati ini Ujar Ziva Sembari Mempercepat Langkahnya Ziva Berharap Tidak bertemu Dengan Mahesah Kalau Sampai ketemu Sama saja Itu akan Menyiksa Batimnya Sendiri Bila bertemu Dengan Mahesah Ia akan Teringat Masa-masa Indah Bersamanya Dia ingin Melupakannya Karena Ia tidak Mungkin Bersama Dengan Mahesah Lagi Apabila Mengingat Masa itu Hukumnya Haram Karena Ia akan Segera Dimiliki Oleh Orang lain Tak lama Ziva Ziva Sudah Duduk Di Tempat Indah Itu Angin Menyambutnya Dengan Ramah Burung Pencuri Padi Mulai Berterbangan Ziva Memajamkan Mata Padi Menguning Memainkan Nada Alam Ia ingin Seperti Burung Pencuri Padi Bebas Tidak Dikekang Bisa Terbang Kesana Kemari Menari Bersama Kelompoknya Mengarungi Daratan Dan Samudera Wiru Menghirup Udara Segar Setiap Pagi Tanpa Peduli Siapa Yang Menghalanginya Bebas Seperti Angin Mau Berhembus Kemana Saja Sesuka Hati Terdengar Sayup Langkah Kaki Dari Arah Belakang Yang Mendekatinya Ziva Menengok Ke Belakang Ia Terkejut Langkah Kaki Itu Ternyata Milik Seseorang Yang Ia Kenal Mahesa Ziva Berdegup Kencang Hatinya Saat Mengetahui Kalau Itu Adalah Mahesa Dan Mahesa Pun Tersenyum Tapi Ziva Tidak Merespon Dia Langsung Menatap Kedepan Kembali Hati Ziva Sekejap Berubah Menjadi Kesal Ia Tidak Tau Kenapa Tiba-tiba Ia Membenci Mahesa Kenapa Kok Diam Gitu Mahesa Berdiri Disamping Ziva Menjaga Jarak Ziva Tidak Menjawab Ia Tetap Membisu Menatap Lurus Ke Arah Depan Bibirnya Seakan Dijahit Rapat Kenapa Gak Dijawab Kamu Marah Ya Sama Aku Mahesa Mulai Fokus Ke Arah Ziva Kenapa Kamu Disini Mau Membuatku Tambah Sakit Atau Ingin Membuatku Menangis Atau Ingin Membuat Aku Semakin Mencintaimu Ujar Ziva Setetes Air Mata Membasahi Pipinya Sampai Ke Bibirnya Aku Bisa Saja Melamarmu Dan Kalau Perlu Menikahimu Sekarang Juga Bisa Tetapi Aku Adalah Manusia Biasa Tidak Berdaya Apabila Aku Menggeser Lamaran Arkana Maka Aku Adalah Laki-laki Yang Tidak Tau Diri Melamar Seorang Gadis Di Atas Lamaran Orang Lain Itu Adalah Hukumnya Haram Apalagi Arkana Dia Adalah Sahabatku Kalau Itu Aku Lakukan Berarti Aku Adalah Seorang Laki-laki Yang Pengecut Pengkhianat Lagipula Menurut Kita Bahagia Belum Tentu Demikian Di Mata Allah Ujar Mahesa Aku Harus Bagaimana Lagi Kenapa Aku Harus Menderita Seperti Ini Kenapa Kamu Tegal Membuatku Sakit Seperti Ini Tubuh Zifa Bergetar Ia Menutup Bibir Dengan Tangan Kanannya Zifa Aku Ingin Sekali Membantumu Tapi Apa Boleh Buat Semua Harus Berjalan Seperti Ini Tangan Ini Tidak Bisa Meraih Tangan Ini Sudah Terikat Rapat Aku Hanya Bisa Mematung Maafkan Aku Zifa Mahesa Menundukkan Kepalanya Zifa Berdiri Air Mata Ia Hapus Dengan Punggung Tangannya Dengan Suara Yang Diusahakan Terlihat Tegar Dan Ia Berkata Mungkin Ini Pertemuan Terakhir Kita Yang Lalu Anggaplah Angin Lalu Semua Harus Berjalan Kedepan Permisi Assalamualaikum Setelah Itu Ia Segera Membalikkan Badan Tunggu Zifa Teriak Mahesa Zifa Tidak Menjadi Melangkah Aku Minta Maaf Apabila Selama Ini Telah Membuatmu Merindukanku Maaf Bila Selama Ini Aku Telah Menyakitimu Aku Yakin Dibalik Semua Ini Allah Mempunyai Rencana Besar Untukmu Aku Percaya Itu Kita Akan Bahagia Pada Waktunya Ujar Mahesa Zifa Meneteskan Air Mata Ia Tidak Menjawab Bahunya Menggoyang Mengikuti Irama Tangisannya Tak Lama Ia Usap Air Matanya Terima Kasih Jawab Zifa Langsung Beranjak Pergi Waalaikumsalam Hati Hati Ujar Mahesa Sedikit Berkaca Kaca Melihat Zifa Yang Berjalan Jauh Menjauhinya Di Tempat Lain Di Kediaman Keluarga Pak Heru Malam Itu Jam Dinding Di Kamar Zelin Menunjukkan Pukul Sebelas Malam Ia Masih Belum Bisa Tidur Sejak Tadi Ia Cuma Memandang Langit Langit Duduk Dan Mondar Mandir Di Kamarnya Ia Tidak Bisa Tidur Karena Perkataan Zifa Tadi Sore Perkataan Itu Seperti Datang Dari Hati Zifa Zelin Bingung Apakah Aku harus Percaya Kepada Zifa Ataukah Itu Hanya Sediwara Jika Agar Pernikahan Ini Dibatalkan Apakah Zifa Sejahat Itu Apakah Zifa Tegah Mempermalukan Nama Baik Keluarganya Dan Nama Baik Keluargaku Aku Yakin Zifa Adalah Sahabat Yang Baik Dia Tidak Mungkin Melakukan Itu Semua Ujar Zelin Suara Malam Begitu Terdengar Sangat Sunyi Malam Telah Menyelimuti Semuanya Ia Ia Masih Bingung Hatinya Bimbang Dan Ia Berfikir Sejenak Zifa Adalah Sahabat Dekatku Apakah Mungkin Dia Berkata Bohong Kepadaku Selama Ini Rasanya Dia Tidak Pernah Berbohong Kepadaku Bagaimana Ia Memberi Aku Kesempatan Untuk Mendekati Mahesa Walaupun Dirinya Sudah Pernah Berhubungan Dengan Mahesa Ia Tetap Patuh Kepada Pak Kiai Apakah Ini Pintu Pelan Pelan Ia Inti Peruang Tamu Ternyata Arkanat Tengah Berkutat Dengan Tugas Di Depan Laptop Zelin Belum Yakin Ia Tarik Nafas Dalam Dalam Lalu Dihembuskannya Perlahan Dengan Membaca Basmala Ia Mulai Melangkah Menghampiri Arkana Tidak Bisa Tidur Yade Mata Arkana Pindah Ke Zelin Lalu Fokus Lagi Ke Pekerjaannya Zelin Tersenyum Ia Langsung Duduk Di Samping Arkana Yang Lagi Mengerjakan Pekerjaan Kantor Ia Mas Mas Lagi Ngapain Zelin Berbah Sabasi Ini Lagi Ngerjain Berkas Yang Dibutuhkan Besok Job Arkana Dan Tetap Berputar Dengan Laptopnya Memangnya Berkas Apa Mas Ada Berkas Berkas Kantor Kamu Juga Tidak Akan Mengetahui Masalah Perusahaan Di Tempat Mas Bekerja Semoga Mas Segera Mendapatkan Berkas Penting Itu Dan Bisa Membuat Perusahaan Semakin Berkembang Amin Ujar Zelin Kamu Kok Belum Tidur Bukannya Besok Kuliah Pagi Ya Tanya Arkana Sebetulnya Ada Hal Yang Ingin Aku Bicarakan Dengan Mas Zelin Mencoba Memberanikan Diri Tentang Arkana Berhenti Sejenak Ia Berpaling Ke Arah Zelin Tentang Ziva Mas Ujar Zelin Tentang Ziva Ada Apa Dengan Dia Tanya Arkana Penasaran Tadi Sore Ziva Kesini Ia Mengatakan Kalau Ia Dijodohkan Dengan Mas Itu Bukan Atas Nama Cinta Tapi Atas Nama Harta Ujar Zelin Gugut Maksud Kamu Potong Arkana Serius Ziva Mengatakan Kalau Pernikahan Mas Dan Dia Hanya Sebagai Alat Pak Kiai Untuk Menguasai Masjid Al-Ma'ruf Di Tanah Wakaf Keluarga Kita Mas Awalnya Si Aku Mengira Ziva Hanya Bercanda Atau Bermaksud Untuk Membatalkan Pernikahannya Tapi Setelah Aku Renungkan Hal Itu Semua Selama Ini Ziva Gak Pernah Berkata Bohong Kepada Zelin Mas Dan Zelin Percaya Dengan Perkataan Ziva Karena Sebelum Dijodohkan Dengan Mas Ziva Telah Merajut Benang Kasih Dengan Mahesah Tetapi Ziva Malah Memutuskannya Demi Perjodohan Ini Bagaimana Menurut Mas Arkana Tanya Zelin Arkana Terkejut Tetapi Tidak Ia Tampakkan Di Depan Adiknya Itu Ia Sedikit Tidak Percaya Atas Perkataan Adiknya Kalau Itu Benar Ia Merasa Kasihan Kepada Ziva Karena Ziva Telah Diperalat Oleh Pak Kiai Untuk Menikah Dengannya Hanya Untuk Menguasai Arkana Sibuk Berpikir Kok Mas Diem Zelin Mengerutkan Geningnya Udah Mas Zelin Cuma Bisa Menyampaikan Hal Itu Hal Yang Ada Di Dalam Hati Ziva Perkara Mas Mau Percaya Atau Tidak Itu Terserah Mas Sebagai Sahabatnya Zelin Mengerti Apa Yang Dia Rasakan Sekarang Ujar Zelin Arkana Tetap Diam Saja Zelin Beranjak Kembali Ke Kamarnya Hati Zelin Sudah Legah Bebannya Serasa Sudah Lepas Semua Sekarang Tinggal Tidur Bermimpi Yang Indah Jam Menunjukkan Pukul 12 Tengah Malam Arkana Menutup Laptopnya Dan Beranjak Masuk Ke Kamar Ia Letakkan Laptop itu Di Meja Di Samping Tempat Tidurnya Lalu Ia Duduk Di Pinggir Ranjang Sambil Membungku Mengusap Mukanya Pikirannya Berfokus Kepada Ucapan Adiknya Tadi Apakah Itu Benar Seandainya Benar Kasihan Sekali Ziva Dia Sudah Mengorbankan Cintanya Kepada Mahesa Untuk Membahagiakan Abah Dan Uminya Ia Menurut Kepada Pak Kiyai Untuk Dijodohkan Denganku Apalagi Perjodohan Ini Bukan Atas Nama Cinta Tapi Atas Nama Harta Seorang Kiyai Kok Tega Menjodohkan Anaknya Demi Kekuasaan Semata Kasihan Kan Ziva Terperangkap Di Dalam Sangkar Emas Aku Harus Berbuat Sesuatu Itu Demi Kebahagiaan Ziva Ujar Alkana Sudah Mengulatkan Tekadnya Bersambung